Jepara suara baru beri di tiga aktivis lingkungan hidup dan pelaku wisata Karimun Jawa datang Abdul Rahim 57, Hasanuddin 41, dan Sumarto Roviun 54 yang dikenal aktif menolak keberadaan tambak udang melalui gerakan hashtag SefKarimun Jawa akhirnya menunjuk penasehat hukum mereka menunjuk Dr. Muhammad Taufid S.H.M.H. dari Lafiam Muhammad Taufid dan Partners, Surakarta sebagai penasehat hukumnya Sebelumnya ketiga penduduk Karimun Jawa ini pada tanggal 28 November 2023 dilaporkan ke Polda Jateng oleh Dr. Nemro Digulu T.S.H.M.H. selaku penerima kuasa dari Sutrisno, seorang petambak di Karimun Jawa asal Rembang tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat Duanan atau Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang RE tahun 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RE tentang informasi dan transaksi elektronik atas laporan tersebut datang Abdul Rahim 57, Hasanuddin 41, dan Sumarto Roviun 54 telah mendapatkan undangan untuk wawancara klarifikasi perkara ke Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng. Dalam surat undangan yang ditanda tangan di Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Polisi Dwi Subagyu, S.I.R.K. ini datang Abdul Rahim dan Roviun diminta agar hadir menemui itu IB di Santoso S.H.M.H. dan Hasanuddin menemui kompol Rismantu S.H.M.H. Karena laporan tersebut, kami memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Taufid S.H.M.H. yang selama ini memberikan advokasi kepada masyarakat Karimun Jawa, Ujar Sumarto Roviun yang juga dikenal sebagai Ketua Paguyuban Homestayi Karimun Jawa Asing dan juga Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Lesbumi MWCNU Karimun Jawa Dalam wawancara khusus dengan suara baru, di deragu 10 Januari 2024 malam Dr. Muhammad Taufid S.H.M.H. yang juga dikenal sebagai pakar hukum pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang membenarkan bahwa fiatnya telah menerima kuasa dari tiga aktivis lingkungan hidup Karimun Jawa yang selama ini, diat menolak tambak udang intensif di Karimun Jawa karena merusak lingkungan Mereka saya minta jangan hadir dulu Saya sudah ditelepon penyelidik polda dan saya bilang keberatan karena pelapor bukan korban, mestinya pemberi kuasa yang melapor atau mengadu bukan kuasanya Kalau kuasanya ya saya juga siap diperiksa, tegasnya Kemudian soal materi saya melihat ini teramat jauh dari sangkaan Pertama itu kejadian tahun 2019 Kedua tak ada kata spesifik atau khusus yang ditujukan pada seseorang yang kesarap penghinaan pelaku harus sadar mengarahkan kepada siapa kalimat itu Terang Muhammad Taufiq Kemudian, saya juga minta warga Karimun Jawa khususnya para pelaku wisata dan aktivis lingkungan untuk tidak takut dan tidak gentar memperjuangkan kelestarian lingkungan alam yang menjadi kekuatan utama dan masa depan Karimun Jawa Jangan takut model laporan seperti ini Saya juga minta polisi jangan terkesan mewakili kepentingan pengusaha tambak tegasnya HDB